Hai guys, masih bersama Admin NH disini, kali ini kita buka fakta-fakta yang sebenarnya yang ada di Nusantara ini Apa sih sebenarnya itu? Ini kita lihat videonya Ini video kembali kita temukan di TikTok ya guys Disini ada tulisan keindahan dan keistimewaan orang Melayu Yaitu ada kesopanan, kelembutan dan tata bahasa orang Melayu yang lagi lembut Berbeda dengan orang luar Melayu katanya guys Nanti kita lihat ya, apa yang dijelaskan seorang ibu ini guys Ini dia videonya Prof. Tatiana, apa sebenarnya persepsi Rusia tentang orang-orang Melayu ya Atau Anda sebagai seorang berdarah Rusia ya, orang asli Rusia Kalau saya tanyakan mungkin apa dia keindahan atau keistimewaan orang Melayu, dunia Melayu ini Bagi anda, mungkin apa jawapan anda? Kalau menurut saya, untuk saya keistimewaan temadun Melayu dan orang Melayu itu Adab Melayu Kelembutan, kesopanan Cara orang Melayu klasikal cakap, lembut Ini untuk saya yang paling istimewa, yang paling berharga Itu sebabnya, saya harap orang Melayu tak akan hilang mereka punya adab Sebab mereka ini bagi saya adalah binatang-binatang yang teruk lagi daripada binatang ternakan Ini adalah daripada kalangan konoha, ini adalah daripada kalangan warga negara Indonesia Ini negara-negara miskin Kita negara kaya Anak muda kita tak merempat Seperti Indonesia Contoh-contoh adab atau kelembutan tadi, mana satu? Itu cara macam ada orang Melayu cakap, tak naik mereka punya suara, sentiasa siap membantu, sangat sopan, itu so cantik Memang saya rasa sangat selesa di antara orang Melayu Berbeza dengan mungkin adab atau cara orang Eropah atau Rusia? Orang-orang Eropah memang berbeza, orang-orang Arab berbeza Dulu, misalnya, di Rusia, saya fikir orang-orang Arab sangat mengatakan lembut dan sebagainya Tapi kalau saya bandingkan selipas sepuluh tahun berada di Alam Melayu Baru saya faham apa itu kelimbutan Karena bila saya bahas sekarang, bila saya transit dekat negara-negara Arab ke sama dengan Rusia ke Saya boleh faham bahwa adat istiadat dan budi bahasa dan budaya orang Melayu lagi lebih lembut Gimana guys, apa pendapat kalian? Watak dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kita akan bertemu dengan banyak orang bukan? Pastinya, setiap orang memiliki watak yang berbeda-beda Watak yang ada pada seseorang menjadi ciri khas tersendiri yang membuatnya berbeda dari orang lain, ya enggak? Jadi, dalam video ini guys, watak ini mengatakan kebaikan sifat orang Melayu Namun, kita lihat kenyataannya Seperti apa guys? Tulis kamu lah di dalam komentar Watak yang merendahkan dan menghina Indonesia Orang bangsa mana tuh guys? Bukankah semua golongan mengajarkan kita untuk bertutur kata yang baik? Sopan, santun Namun, kenyataannya masih ada saja yang suka menghina Itulah ya kan guys Yang namanya manusia, pasti pernah berbuat salah Mana ada manusia yang sempurna, ya enggak? Tapi, kadang manusia itu tak sedar diri perbuatan salahnya Selalu merasa benar sendiri, ya enggak? Ini adalah dari perkalangan konoha Ini adalah dari perkalangan warga negara Indonesia Ini negara-negara